oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Rizky Ismail pada video kali ini kita akan membahas materi tentang tanya jawab seputar penyusunan profsalskripsi bagian 1 pendahuluan lanjutan dari materi kita sebelumnya yaitu mengenai latar belakang oke kita langsung saja teman teman pada materi kita pada kesempatan kali ini materi kita pada kesempatan kali ini yaitu seputar tanya jawab pada penyusunan profsalskripsi bagian 1 pendahuluan materi dari dari Azor Juliandi Universitas Pemodian Sumatera Utara jadi untuk materi kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 item 5 item yaitu identifikasi masalah batasan masalah rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian oke kita masuk pada pembasan kita yang pertama yaitu identifikasi masalah oke identifikasi masalah nah pertanyaan pertama mengenai identifikasi masalah ini yaitu apakah hakikat dari identifikasi masalah nah perlu teman teman ketahui bersama bahwa identifikasi masalah itu berarti kita mengenali berbagai masalah yang relevan dengan topik penelitian dengan kata lain pada bagian identifikasi masalah itu dapat dikemukakan hasil eksplorasi berbagai masalah yang mungkin ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti sebenarnya proses untuk mengidentifikasi masalah ini sudah tampak pada latar belakang masalah atau sudah ada di dalam latar belakang masalah namun bedanya yang ada di dalam latar belakang masalah itu mungkin peneliti melakukan analisis yang mendalam dengan alasan-alasan yang panjang sedangkan pada bagian identifikasi masalah peneliti hanya menggunakan secara ringkas pokok-pokok masalah yang telah teridentifikasi oke berikutnya pertanyaan yang kedua bagaimana cara untuk menyajikan identifikasi masalah nah untuk menyajikan identifikasi masalah itu peneliti dapat mengumumkakan gejala-gejala masalah dari setiap variable penelitian secara jelas tidak mengumumkan masalah yang abstrak atau masalah yang umum nah sebagai contoh itu variable penelitian yang dipilih peneliti misalnya motivasi lalu peneliti mengumkakan identifikasi dengan kalimat misalnya banyak misalnya banyak karyawan perusahaan memiliki tidak disiplin dalam bekerja nah pernyataan yang saya jelaskan atau saya disebutkan tadi itu masih terlalu umum atau abstrak seharusnya peneliti mengumumkakan apa saja gejala-gejala yang menunjukkan adanya masalah disiplin di perusahaan contohnya gejala-gejala tentang masalah disiplin itu misalnya karyawan banyak yang terlambat masuk kerja banyak karyawan yang mengobrol pada saat jam kerja atau banyak karyawan yang menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaannya menumpuk di meja karyawan dan sebagainya untuk itu peneliti harus mampu menyajikan gejala-gejala dari seluruh variable yang ada di dalam penelitian dan bukan hanya satu variable saja oke itu untuk identifikasi masalah berikutnya kita masuk pada poin yang kedua yaitu batasan masalah pertanyaan pertama apakah hakikat dari batasan masalah nah di dalam batasan masalah itu membatasi atau mempersipit ruang lingkup masalah yang telat dari identifikasi untuk itu peneliti mungkin tidak akan mampu mengkaji seluruh masalah yang ada di lokasi penelitian karena kompleksitas atau luasnya masalah yang ada sehingga peneliti juga mungkin hanya membatasi satu bagian variabil karena variabil tersebut masih memiliki subvariabil yang beragam nah membatasi masalah juga dapat dilakukan karena terlalu banyaknya kelompok responden sehingga peneliti juga perlu memfokuskan kepada kelompok responden tertentu saja atau bisa juga karena kelompok responden yang dipatasi adalah objek yang paling cocok untuk diteriti sedangkan responden sedangkan kelompok responden yang lainnya itu tidak sesuai untuk dikaji nah kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya bagaimana cara menunjukkan patasan masalah nah misalnya di salah satu variabil penelitian yang dikaji misalnya promosi mungkin peneliti tidak bermaksud untuk meneliti seluruh kegiatan promosi yang ada di perusahaan karena kegiatan promosi masih memiliki sub-kegiatan yang bermacam-macam misalnya iklan publisitas dan sebagainya dengan demikian peneliti dapat mematasi ruang lingkup promosi hanya pada bagian iklan saja atau kegiatan lain yang dianggap penting oleh peneliti peneliti juga perlu mengubahkan alasan logis kenapa hanya bagian itu saja yang dipilih sedangkan bagian lainnya tidak contoh lain misalnya mematasi kelompok responden responden yang dipilih adalah kelompok karyawan pada bagian produksi karena yang ingin dilihat disini adalah produktivitas karyawan tersebut dalam menghasilkan produk perusahaan tentu saja karyawan bagian administrasi tidak perlu diteliti karena karyawan administrasi tidak menghasilkan produk perusahaan nah itu hanya sebagai contoh ya teman-teman kita lanjut pada pertanyaan ketiga disini selalu ditemui dalam proposal penelitian pernyataan batasan masalah adalah pengulangan dari judul apakah boleh seperti itu nah pernyataan di batasan masalah itu bukan pengulangan judul ya teman-teman tetapi membatasi roli ke masalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya oke selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga yaitu rumusan masalah nah pada pertanyaan pertama ini apakah hakikat dari rumusan masalah nah rumusan masalah itu adalah satu bentuk penegasan tentang hal-hal spesifik yang akan dikaji oleh peneliti nah rumusan rumusan masalah yang paling mudah untuk dikemukakan dalam bentuk pertanyaan misalnya mempertanyakan ahlali yang telah dibatasi pada batasan masalah pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pedoman atau arah bagi peneliti hal-hal apa yang sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan nah selanjutnya pertanyaan kita mengenai bagaimana cara mengubahkan rumusan masalah nah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya masalah-masalah yang telah dibatasi dapat diformulasikan melalui suatu rumusan masalah yang dikemas dalam bentuk pertanyaan penelitian dengan kata bantu misalnya apakah ada bagaimana dan sebagainya pertanyaan yang dikemukakan harus dapat diukur bukan hanya sekedar pertanyaan umum yang tidak dapat diukur oleh peneliti misalnya masalah yang telah dibatasi adalah tentang motivasi terhadap kinerja maka rumusan masalahnya dapat dikembangkan relevan dengan masalah tersebut misalnya bagaimana rata-rata motivasi karyawan administrasi atau bagaimana rata-rata kinerja karyawan administrasi atau bisa juga bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan administrasi nah pertanyaan pertanyaan tersebut akan dapat dengan mudah diukur setelah kosner atau angket diolah dengan alat statistik sehingga rata-rata motivasi dan kinerja itu dapat diukur dari hasil pengolahan data dengan rata-rata hitung dari pengaruh motivasi terhadap kinerja yang dimana diukur dengan uji korelasi nah itu hanya sebagai contoh saja teman-teman bagaimana di dalam mengemukakan rumusan masalah nah berikutnya pertanyaan yang ketiga berapa banyak item pertanyaan pada rumusan masalah yang dapat dikemukakan nah ini juga jadi satu pernyataan ini juga jadi satu pertanyaan yang menarik dimana jumlah item pertanyaan di rumusan masalah itu tergantung pada kesanggupan penitu untuk mengkajinya asalkan masih relevan dengan masalah yang telah dipatasi dan sesuai dengan kerangka konseptual yang diresain oleh peneliti oke mungkin itu kita lanjut pada tembasan berikut atau poin berikut yaitu tujuan penelitian pertanyaan pertama terkait dengan tujuan penelitian disini apakah hakikat dari tujuan penelitian nah tujuan penelitian ini itu relevan dengan rumusan masalah apabila rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah segala hal yang ingin dicapai oleh peneliti dari segala hal yang telah dipertanyakan di dalam rumusan masalah jadi pada prinsipnya apa yang dipertanyakan dalam rumusan masalah hal tersebut pula yang menjadi tujuan penelitian nah selanjutnya pertanyaan berikut bagaimana cara mengemukakan tujuan penelitian nah tujuan penelitian itu dapat dikemukakan dengan kalimat berita atau kalimat pernyataan kata-kata bantu yang biasanya digunakan dalam mengemukakan tujuan penelitian itu misalnya menilai menganalisis mengetahui menguji menukur dan sebagainya oke selanjutnya nah berikutnya kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya apakah jumlah item tujuan penelitian itu sama dengan rumusan masalah nah sebaiknya ada konsistensi jumlah item rumusan masalah dengan jumlah item tujuan penelitian karena pada hakikatnya rumusan masalah itu dengan tujuan penelitian adalah dua hal yang sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya oke kita lanjut pada poin yang berikut manfaat penelitian pada pertanyaan pertama nah pada pertanyaan pertama ini nah pada pertanyaan pertama apakah hakikat dari manfaat penelitian oke jika penelitian telah oke jika penelitian telah selesai dilakukan berusaha masalah terjawab oke jika penelitian telah selesai dilakukan oleh seorang peneliti rumusan masalah terjawab dan tujuan penelitiannya telah tercapai maka hasil penelitian mungkin berguna untuk kepentingan untuk oke jika penelitian telah selesai dilakukan rumusan masalah terjawab dan tujuan penelitian tercapai maka hasil penelitian mungkin berguna untuk kepentingan mengembangkan teori atau diaplikasikan untuk kepentingan pihak pihak-pihak tertentu atau untuk kepentingan keduanya berikut secara umum untuk siapakah manfaat penelitian ditunjukkan nah perlu teman-teman ketahui bahwa umumnya manfaat penelitian itu ditujukan bagi seorang peneliti itu sendiri begitu juga organisasi tempat si peneliti itu lakukan begitu pun bagi penelitian selanjutnya oke mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini yaitu seputar tanya jawab mengenai penyusunan profsalskripsi semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk bantu dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share videonya dan telpa pula untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya oke mungkin itu saja assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati